Cing-cing jilid sepuluh. Bukan main malu hati tanpia wasu. Apalagi waktu semuwa orang melihatnya dengan pandangan menuduh. Tanpa pamitan lagi, ia pulang dengan langkah bergegas. Di jalan ke rumah, ia bertemu dengan anaknya yang sulung. He Chong menghampirinya dengan muka pucat bagai mayat dan napas ternah. Matanya membelalak panik. Atia. Bun te-e, He Chong menunjuk ke arah rumah mereka. Ia keluar, menyelinap ke dapur, dan mengambil pisau. Tau-tau ia mengamuk seperti orang kesetanan. Banyak pelayan kita yang terluka. Tergopoh-gopoh tanpia wasu pulang ke rumahnya. Benar apa yang dikabarkan He Chong. Baru sampai pintu depan saja, sudah ada tiga sosok mayat yang menyambut. Di ruang tengah ada enam. Di kebon belakang tanpia wasu melihat haibun baru saja mencabut pisau dari badan seorang yang kini sudah tak bererak lagi. Orang itu. Tak lain adalah tanhujin. Tanpia wasu begitu kaget sampai tak dapat berbuat apa-apa. Hanya matanya saja melotot memandang istrinya kini terkapar. Ia bahkan tak bergerak waktu haibun mendekati dengan mata nyalang dan pisau di tangan. Barulah setelah pisau itu menancap ke jantungnya, ia menjerit lirih. Sedetik kemudian nyawanya terbang menyusul istrinya yang mendului. Tanha He Chong terpana melihat itu semua. Hampir ia tak menyadari adiknya yang mendekat sambil senyum-senyum. Untung ia cepat pulih. Ia mundur-mundur, menghindari adiknya yang bersikap mengancam. He he, semua teman cin wei harus kuhabisi. Kau juga kata haibun, menuding kakaknya. Lalu ia menyerang. He Chong sedapat mungkin menangkis pisau yang bergerak ke jantungnya. Tapi, entah kenapa tenaga haibun seolah bertambah sepuluh kali lipat. Kakaknya sudah tak kuat adu tenaga dengannya. Nyawa haichong sudah dalam tangan adiknya. Pemuda itu sudah memejamkan matanya, pasrah. Tahu-tau haibun melepas pisaunya, memegangi kepala dan berputar-putar. Sebentar kemudian ia ambruk ke tanah, tak berkutik lagi. Sungguh menyedihkan. Satu keluarga hampir tak bersisa. He Chong menoleh. Ia mengenali orang yang baru datang. Si Chong sakwa. Anak muda, keluargamu terbasmi karena seorang gadis cilik. Kau tahu. Dan kau tak akan dapat membalas dendam kecuali kau ikut denganku. Suara pendeta Tibet itu seolah menyihir He Chong. Ia menurut waktu diajak pergi. Di otaknya cuma ada kata balas dendam. Padahal, waktu itu He Chong tak tahu kepada siapa ia membalaskan sakit hatinya. Chen Ngei memperlihatkan surat itu kepada San Pao dan Ching Ching. Wai Ko, apakah kau akan menjawab tantangan ini? Tanya San Pao khawatir. Tentu saja. Aku bukan pengecut. Pastiku hadapi si Tan Haibun itu. Pao-pao. Kali ini kau harus berjanji padaku, tak akan mengadukan hal ini kepada. Tia-tia. Berjanjilah. Kalau tidak, aku tak mau bicara denganmu seumur hidup, Wai Ko. Jangan berkata begitu. Baiklah, aku berjanji. Nah, begitu lebih baik, Chen Ngei tersenyum lega. Soalnya, celaka kalau ayahnya sampai melarang. Bisa-bisa Tan Haibun mencapnya pengecut dan ia harus menerima ejekan teman-temannya. Soalnya, apakah kau betul-betul akan datang sendiri? Bagaimana kalau aku menemanimu? Kata Ching Ching. Ia agak khawatir juga. Haibun menyuruh aku datang sendirian. Aku akan memenuhi tantangannya, Chen Ngei bersikeras. Ching Ching tahu, akan percuma membujuknya lagi. Tapi, ia betul-betul khawatir. Kalau Chen Ngei celaka. Bagaimana baiknya? Mestikah ia membuntuti dan melindungi Chen Ngei diam-diam? Aying, apa yang kau pikirkan tidak, bukan apa-apa. Kalian jangan terlalu khawatir, Chen Ngei menenangkan. Paling juga aku akan menghajar si Haibun sekali lagi. Justru itu, pikir Ching Ching. Kalau satu lawan satu, sudah pasti Haibun babak belur. Sekarang ia berani menantang, pasti ada apa-apanya. Chen Ngei menghadapi hari pertarungannya dengan bersemangat. Ia bahkan rela mengorbankan waktu bermainnya untuk berlatih silat. Kuan Piawusu sampai heran akan kelakuan anaknya. Ia baru mengetahui sebabnya kemudian, semalam sebelum pertandingan Chen Ngei dan Haibun. Malam itu, Kuan Piawusu baru pulang mengantar barang. Ia tergesa-gesa pulang mendului pegawainya yang lain. Begitu sampai di rumah, ia mencari anaknya. Chen Ngei ditemuinya sedang bersama Ching Ching dan San Pau. Chen Ngei sedang berlatih, ditonton kedua gadis itu. Awai, apa betul kau akan bertanding dengan Tan Haibun? Ayahnya langsung bertanya. Tapi, tapi Tia tahu dari mana Chen Ngei menatap Ching Ching dan San Pau curiga. Betul tidak? Betul. Kapan besok? Tia. Pantas. Besok kau tak boleh keluar seharian. Tapi, Tia. Tidak ada alasan. Untuk memastikan kau tidak kabur, mulai malam ini kau akan kukurung di kamar belajar. Kuan Piawusu menyeret anaknya ke kamar belajar yang layaknya penjara kecil bagi Chen Ngei. Kuan Piawusu sendiri yang mengunci pintu dan mengantongi anak kuncinya. Tak ada jalan bagi Chen Ngei untuk kabur. Tia, sebelum Tia pergi, beritahukan dulu kepadaku siapa yang mengabarkan pertandinganku dengan Haibun. Aku bertemu dengan Tan Piawusu di jalan. Jawaban singkat Kuan Piawusu sudah cukup memuaskan Chen Ngei. Berarti teman-temannya tak ada yang mengkhianati dia. Begitu Kuan Piawusu pergi, Ching Ching dan San Pao buru-buru mendekat. Payah. Kalian bantu aku cari jalan. Ching Ching sebenarnya sudah punya banyak jalan. Dulu di Saie, soal kabur dia nomor satu. Tapi, karena memikirkan keselamatan Chen Ngei, ia berlagak bodoh. Tidak ada, katanya. Chen Ngei kecewa. Malam ini ia terpaksa tidak enak tidur. Dan besok pagi, tak ada apapun yang bisa dilakukan untuk kabur. Setidaknya untuk malam ini. Esoknya Chin Ngei bangun pagi-pagi sekali. Pintu masih terkunci. Ia masih mencari jalan keluar lain. Bagaimana kalau lewat atap? Tapi bagaimana caranya? Chin Ngei gelisah. Ia harus bisa keluar. Harus. Kalau tidak, ia akan diejek Hai Bun. Habis-habisan. Sayangnya, sampai siang hari, kesempatan untuk kabur tidak ada. Kuan Hu Jin kasihan melihat anaknya dikurung. Ia memohon pada suaminya supaya diizinkan membawa makanan untuk Chin Ngei. Baiklah, kata suaminya. Akanku suruh A Ying mengantarkan. Tidak. Jangan A Ying. Jangan pula San Pau. Yang lain saja. Dari jauh Chin Ngei sudah melihat pelayan yang membawakan makanan untuknya dikawal salah seorang pegawai ayahnya. Pemuda itu langsung tahu apa yang mesti dilakukan. Ia berbaring di lantai. Pura-pura pingsan. Pelayan yang membawa. Makanan itu kaget melihat Chin Ngei terkapar. Ia memanggil yang mengawalnya untuk menolong. Pintu dibiarkan tidak terkunci. Begitu kedua pegawai ini membungkuk untuk memeriksa keadaan majikannya, Chin Ngei melompat berdiri dan menotok jalan dari kedua orang itu sehingga tak dapat bergerak. Maafkan aku, Chin Ngei menjura. Aku cuma terpaksa. Jangan bilang sama tia-tia, ya, sudah itu, Chin Ngei langsung minggat. Chin Ngei berlari ke Hek Cio Leng, bukit batu hitam, yang letaknya lumayan jauh dari rumah. Di sana sudah menunggu Tan Hai Bun dengan empat orang pegawai penandunya dan seorang pendeta yang aneh dandanannya. Kuan Chin Ngei, kau datang juga akhirnya. Kupikirnya Limu sudah terbang entah kemana. Tan Hai Bun, pembohong, kau bilang akan datang sendiri-sendiri. Aku tidak bilang begitu. Kataku, kau datanglah sendiri kalau berani. Aku tak tahu apakah Nyalimu begitu besar atau kau terlalu tolol sehingga berani menghadapi aku sendirian, Hai Bun tertawa. Serang. Empat orang maju berbareng, siap meneroyok Chin Ngei yang sendirian. San Pao Bosan diam di kamar. Semua buku sudah dibaca. Sulamannya sudah selesai. Apalagi yang bisa dikerjakan? Ah, baiknya ia bercakap-cakap dengan Chin Ngei. Siapa tahu bisa menghibur pemuda itu. Ia berjalan ke ruang belajar dan mengetuk pintu. Waiko, kau tidak tidur, kan? Waiko, aku mau berbincang-bincang denganmu. Tapi, tak ada jawaban dari dalam. Setelah beberapa lama memanggil belum juga disahuti, San Pao jadi khawatir. Ia mengintip dari jendela. Yang ia lihat bukannya Chin Ngei, tapi dua orang yang membungkuk tanpa bergerak. Si Ucia? Ngintip apa? Tanya Chin Chin, yang juga datang ke tempat itu untuk melihat apa yang terjadi pada pelayan yang bertugas membawakan makanan. Aying, celaka. Waiko kabur. Wah, gawat. Dai bisa babak belur. Biar ku susul. Si Ucia, kau tunggulah di sini. San Pao yang ditinggalkan Chin Chin meremas-remas tangannya karena bingung dan cemas. Ia berjalan bolak-balik, tak tahu apa yang mesti dilakukan. Ah, ya. Betul. Aku lapor Tia-Tia dan Peh-Peh. Mereka pasti bisa mencegah Waiko berkelahi. Ia berhari mencari ayah dan pamanya. Ia harus melaporkan semua. Barangkali Chin Ngei akan ketelungan. Paling tidak, tak akan sampai babak belur dihajar orang. Sampai di Hek Chio Leng, Chin-Ching melihat Chin Ngei sudah keteteran dihajar keempat pengeroyoknya. Darah mengucur dari mulut dan hidung, bahkan juga dari kuping. Rupa Chin Ngei sudah tak bisa dikenali lagi, bengkak semua. Biarpun sudah kepayahan, para pengeroyoknya tidak juga mau mengampuni. Melihat itu semua, darah Chin-Ching mendidih. Ia marah. Marah sekali. Disertai Hekang, ia beriak gusar. Hentikan. Mendengar suara menggelegar yang mengandung amarah, seketika pertempuran terhenti. Semua berpaling ke asal suara, tercengang melihat siapa yang datang, tak terkecuali Chin Ngei. Sungguh tak tahu malu. Mengeroyok orang. Kalau berani, majulah satu-satu pelayan bau, jaga mulutmu bentak haibun. Kau pikir kau ini siapa, berani menasihati aku? Tan haibun, kau sungguh busuk. Aku paling benci binatang macamu yang bersembunyi di belakang orang upahan untuk menghadapi lawan. Eh, berani kau menyebut namaku dengan tidak hormat? Kau mesti dikasih pelajaran haibun melompat menerjang, hendak menggampar mulut cing-cing yang dianggapnya cerewis. Tapi, kepandaian bocah itu terlalu rendah. Gampang saja dilecehkan. Cing-cing tidak menghindari serangan haibun. Ia menggunakan tenaga dalam untuk melindungi diri. Tan haibun tak tahu hal ini. Ketika tangannya belum sampai seinci di hadapan cing-cing, tahu-tahu tangannya balik menggampar muka sendiri. Ha, rupanya kau sudah tahu salah dan menghukum diri sendiri, cing-cing tertawa. Haibun makin marah, menyerang lagi. Kali ini tidak dibiarkan oleh cing-cing. Jauh-jauh ia sudah menangkis dengan satu bagian tenaga dalamnya. Tapi ini pun sudah cukup membuat haibun terpental dua tombak jauhnya dan terbanting di kaki pendekta yang aneh dandanannya. Suhu, teriak haibun. Muridmu dihinakan berarti engkau juga dihina. Aku tak akan membiarkan muridku dihajar orang, kata pendekta itu dengan logat aneh. Ini gurumu. Pantas kau tak becus berkelahi, kata cing-cing melecehkan. Berani kau menghina si Chong Sakwa pendekta itu membentak. Cing-cing tertawa. Tuh kan, namanya saja sudah si Chong Sakwa, si goblok dari Tibet. Si Chong Sakwa, pendekta itu meralat. Dalam bahasa Tibet, Sakwa artinya ayam hutan. Pedul ya, Pak. Dalam bahasa Han, Sakwa artinya tak punya otak alias goblok, bocah kecil. Berani kau hinakan aku? Kau harus dikasih pelajaran, pendeta itu menyerang. Bocah besar, kau yang mesti diajar karena tak becus mendidik murid. Sahut cing-cing sambil menangkis. Di antara keduanya terjadi pertempuran seru. Yang melihat keheranan. Apalagi cing-ngai. Ia tak tahu kalau aying bisa sehebat itu. Cing-cing sendiri, saking marah, lupakan perannya sebagai aying, gadis dusun yang lugu. Ia terlalu bersemangat memberi pelajaran pada Haibun dan gurunya. Setelah bertempur belasan jurus, pendeta Tibet yang mengaku bernama. Si Chong Sakwa itu sadar kalau kepandainya tidak selihai cing-cing. Ia mencari jalan untuk kabur. Matanya jelalatan ke sana kemari. Mau lari? Eh, cing-cing mengetahui maksud orang itu. Jangan harpa aku lepaskan kau begitu gampang. Paling tidak, tinggalkan dulu sebelah kaki atau tanganmu untuk kenang-kenangan. Si Chong Sakwa tahu, ancaman cing-cing tidak main-main. Ia mencari siasat lain. Pelan-pelan ia mundur mendekati cing-ngai yang berdiri sempoyongan, nyaris pingsan. Ketika sudah dekat, secepat kilat dirangkulnya pemuda itu dan diancamnya dengan sebatang jarum halus warna putih. Jangan mendekat, ancamnya, atau kutusuk anak ini dengan jarumku. Apa takutnya sama jarum, kata cing-cing, tapi ia menghentikan juga tindakannya. Gadis Tolol, ini bukan jarum biasa. Ini jarum beracun yang paling ditakuti di Tibet, sietok ciam, jarum racun salju. Kalau kena racun ini sedikit saja, maka akan kedinginan sehingga darah mebeku dan lumpuh. Maka, mati tidak, hidup juga susah. Kau mau dia mati merana? Si Chong Sakwa. Sa'anu, kau mau apa tanya cing-cing yang tak berani salah sebut? Takut kalau pendeta Tibet ini marah dan mencelakai Chin Ngai. Mau pergi? Kau jangan coba mengikuti, atau anak ini celaka baik, kau pergilah. Tapi jangan celakai majikanku. Si Chong Sakwa mundur-mundur menuruni bukit. Pada saat bersamaan, datang Kuan Piawusu dan San Chai, ayah San Pau. Mereka tak tahu apa yang terjadi. Yang terlihat cuma seorang pendeta aneh menculik Chin Ngai. Hoat Cheng, paderi asing, kawapakan anak Kuan Piawusu melompat, menghadang si Chong Sakwa. Loh ya, jangan cegah cing-cing. Terlambat. Karena kaget, si Chong Sakwa tak sengaja menggores Chin Ngai dengan jarumnya. Chin Ngai menjerit keras, merasakan pedih di pundaknya dan semaput seketika itu juga. Si Chong Sakwa melepaskan pemuda itu dan lari menyelamatkan diri. Ching-cing yang sudah waspadat tidak tinggal diam. Ia melompat tinggi melewati kepala Kuan Piawusu dan San Chai untuk mengejar penjahat. Padri Botak, mau lari kemana kau serunya, mencegat si pendeta Tibet. Si Chong Sakwa tak mau menyerahkan diri begitu saja. Ia mencoba melawan. Tapi, pada dasarnya, ia memang sudah kalah tingkat. Ditambah kemarahan cing-cing yang sudah sampai pada puncaknya, belum sampai sepuluh jurus, ia sudah kena ditotok dan diseret kembali ke tempat Chin Ngai terkapar. Mana obat pemuda nyatanya gadis itu? Aku, aku, aku tidak, tidak punya. Si Chong Sakwa menjawab tergagap-gagap. Cing-cing tak sabar dan mengeluarkan belatinya. Mana, cepat keluarkan. Kau mau jiwamu terbang? Tapi, tapi aku sungguh, sungguh tak punya. Oh ya cing-cing menggeledah pendeta itu. Memang tak ada penawar racun di sana. Huh, tak berguna. Mestinya ku bunuh saja kau. Tapi aku masih membutuhkanmu untuk menyembuhkan Sawya, Aying, eh, maksudku, Kowonio, tidakkah lebih baik kita bawa dulu keduanya ini ke rumah Kuan Piawosu? Buka suara, tak berani sembarangan menyebut nama bekas pelayannya ini. Cing-cing mengangguk. Beri ringan mereka pulang. Di jalan, gadis itu menceritakan semua yang ia tahu, tapi selalu mengelak kalau ditanya mengenai dirinya. Lo ya, namaku yang sebenarnya tidaklah penting. Sekarang, yang mesti dipikirkan adalah keselamatan Sawya. Mana boleh begitu? Aku, Kuan Piawosu membantah. Sudahlah, jangan ributkan soal segala macam basa-basi. Lo ya, setelah kejadian ini, masih bolahkah aku tinggal di rumah, setidaknya sampai Sawya sembuh? Tentu saja. Bahkan, itu sudah cukup, potong cing-cing. Ia tak mau berkata-kata lagi. Mulai hari itu, perlakuan keluarga Kuan pada cing-cing berubah sama sekali. Ia dianggap sebagai tamu terhormat, dilayani dan diberi pakaian bagus. Cing-cing sendiri tak ambil pusing. Ia sudah sibuk dengan si Chong Sakwa yang bandel bukan main. Diancam bagaimanapun, tetapi ngotot tak punya obat dan tak mau memberi tahu keret pengobatan. Racun si Etokcia mulai berpengaruh pada Tsing-ngai. Pemuda itu mulai kedinginan terus, berapapun banyaknya selimut membungkusnya. Cing-cing yang sudah pernah pengalaman tinggal di puncak gunung yang dingin malah sudah menyuruh orang membuat tempat tidur batu dengan tunggu. Tapi, itu pun tidak banyak menolong. Hari kedua sudah lewat. Malamnya cing-cing mendatangi lagi si Chong Sakwa yang digantung terbalik di gudang. Sudah puas belum jadi kelelawar tanya cing-cing begitu datang. Yang ditanya tak menjawab, cuma mengerang saja. Dua hari digantung terbalik bukan penderitaan enteng. Si Chong Sakwa sudah merasa darahnya naik ke otak semua. Kau sudah tobat belum? Kalau sudah, akan kuturunkan kau. Tapi janji bantu semibuhkan Sawya. Aku janji, aku janji, kata si Chong Sakwa buru-buru. Cing-cing mengambil belati dan memutuskan tapi penggantung. Nah, kau bilang tak punya obat. Tau kera menyembuhkannya tidak? Sawya kedinginan terus. Aku kasihan melihatnya. Soal dingin sih gampang. Pakai saja tenaga dalam, ah ya, aku kok bisa lupa. Aku beritahu lo ya. Sesudah diberitahu, Kuan Piawusu cepat menyalurkan tenaga dalam kebadan anaknya. Hal ini memang berhasil sementara. Waktu Kuan Piawusu berhenti untuk istirahat, Chen Gai menggigil lagi. Celaka. Penagaku tak kuat menolongnya terus-terusan. Gantian saja, kata cing-cing. Ia langsung duduk bersilah dan menggantikan. Kuan Piawusu. Tapi, kali ini bukannya ketolongan, Chen Gai malah makin gemetaran. Gawat, kenapa jadi begini cing-cing menghentikan tenaganya? Ah, pasti. Setan Tibet itu salah memberi petunjuk, cing-cing langsung menemui si Chong Sakwa. Hei, ayam Tibet, aku menggunakan tenaga dalamku, kenapa sawya malah tambah kedinginan? Itu karena kau perempuan. Apa bedanya perempuan dan laki-laki? Racun salju itu berhawa dingin. Tenaga perempuan adalah tenaga im yang juga dingin. Tentu saja. Sudah tahu, kenapa tak ngomong dari dulu cing-cing menggetok kepala pendeta Tibet itu dengan gagang belatinya. Caroline bagaimana? Direbus. Cing-cing melapor pada Kuan Piawusu, yang cepat mencari periuk besar untuk merebus anaknya. Tapi, yang terjadi Chen ngeibukannya mendingan, malah badannya melepuh semua. Cing-cing ngamuk, mendatangi lagi si Chong Sakwa. Kau mau membunuh majikanku bentaknya. Badannya matang semua. Kau sengan menipu aku ya. Baik, ku beri kau sedikit pelajaran. Dengan belatinya, cing-cing mengukir tulisan si Chong Sakwa di kepala si pendeta yang gundul. Sudah itu, diberinya obat yang cepat menyembuhkan luka, tapi meninggalkan bekas yang tak bisa hilang. Si botak yang memang tertotok itu tak dapat melawan. Nah, dengan hiasan dariku, gundulmu itu tampak lebih bagus. Cing-cing melepaskan totokan, tanpa takut si pendeta kabur. Tali yang mengikat badan pendeta itu sudah cukup membuatnya tidak berkutik. Hayo, kau bilang padaku kero menyembuhkan penyakit sawya. Tak sedih sahut si Chong Sakwa. Biar saja sawyamu tersayang itu mati sengsara. Berani kau bilang begitu? Kepingin ku tambah kumis abadi di bawah hidungmu cing-cing menggerakan belatinya ke atas bibir si Chong Sakwa. Sebenarnya ia tak ingin melukai benar-benar, cuma sekadar menggertak. Mana tahu si pendeta malah bergerak menghindar. SSRRTT. Darah munkrat dari muka si Chong Sakwa yang menjerit. Ih cing-cing melompat mundur dengan ngeri. Hidung si Chong Sakwa sudah terbabat putus. Gerakannya menghindar malah membuat pisau cing-cing yang tajam bukan main membeset hidungnya sehingga tak bersisa lagi. Sakitnya bukan alang kepalang. Si Chong Sakwa pingsan seketika. Nah lo, hidungnya copot kata cing-cing bingung. Tapi, sejenak kemudian, kemarahannya timbul kembali. Berani melawan aku? Coba begini, masih tidak mau memberitahu caranya cing-cing menusukan jarum sietok ciam ke badan. Si Chong Sakwa. Coba saja kita lihat. Bagaimana caramu menyembuhkan diri, begitu juga aku menyembuhan saw ya. Sesudah itu, ia menyuruh beberapa orang pegawai Kuan Piawusu untuk mengikat si Chong Sakwa kepilar. Tapi, betapa terkejut cing-cing ketika esok harinya tidak mendapati si Chong Sakwa di gudang. Yang ditemukan cuma secari kain bertuliskan tinta darah. Bocah kejam, aku tak kenal namamu, tapi aku punya dendam padamu. Suatu saat aku akan kembali menagih utang dendam. Ada baiknya juga kau tahu, kalau seoyamu tidak ditolong dalam 30 hari sesudah terkena racun, ia akan mati. Aku rasa, tak ada yang dapat menolongnya. Lebih baik kau siapkan peti mati dan lubang kubur untuk saw ya mu itu. Kuan Piawusu cuma bisa bengong saja membaca surat itu, tak tahu lagi apa yang bisa dilakukan. Anakku, putraku satu-satunya akan mati sia-sia, ratap Kuan Hujin. Belum tentu, kata cing-cing tiba-tiba. Aku ada kenalan seorang tabib. Barangkali ia bisa menolong. Tak ada gunanya. Sudah puluhan tabib kita coba, tak satu pun sanggup menyembuhkan awai, Kuan Piawusu tampak putus asa. Tak ada salahnya mencoba sekali lagi. Jangan patah semangat dulu. Loh ya, tahukah kau, seberapa jauhnya desa Cukahaecung dari sini? Kira-kira sembilan hari perjalanan. Tunggu, tunggu. Cukahaecung. Bukankah di sana tempat tinggal Yok Ong Foa, Raja Obat? Betul sekali. Aku akan minta Kongkong kemari. Kuan Piawusu mulai bersemangat lagi. Tapi, apakah keburu? Sakitnya awai sudah 12 hari. Berarti waktunya tinggal 18 hari lagi. Padahal, dari sini ke Cukahaecung bolak-balik sudah butuh 8 hari. Benar, kata Cing-Cing. Kalau begitu, baiknya aku berangkat hari ini juga, aku berangkat bersamamu, kata Kuan Piawusu. Toa Heng, anakmu membutuhkan engkau. Lebih baik aku saja yang pergi, Sancai mengajukan diri. Setelah berbantahan sebentar, Kuan Piawusu setuju juga. Cing-Cing cepat mengemas barang-barang yang akan dibawanya. Saat sedang. Beberes, Sanpao masuk ke kamarmu. Aying, Weiko ingin bertemu denganmu sebelum kau pergi. Barangmu biar aku saja yang bereskan. Cing-Cing langsung lari ke kamar Cing-Ngai. Pemuda itu sudah terbungkus selimut-selimut tebal, tapi masih juga kedinginan. Bibirnya berwarna kebiruan dan bergetar waktu berbicara. Aying, kata Pau-Pau, kau mau pergi? Ya, Sawya, aku akan mencari tabib untukmu. Buat apa kata Cing-Ngai lemah? Aku sudah tahu, aku tak akan sembuh lagi. Lebih baik kita senang-senang sebelum ajaku tiba. Tak perlu kau merepotkan diri. Sawya, mana boleh kau ngomong begitu? Aku tak akan membiarkan kau mati. Janji, kau tak akan bicara begitu di depanku. Baik, baik, aku janji, aku tak akan mati kalau katu tidak di sampingku. Cing-Ngai masih ingin bicara banyak, tapi rasa dingin yang menyerangnya menghalanginya. Cing-Cing cepat tangap. Ia langsung mengalirkan sinkang. Berhawa yang ketubuh cuan mudanya. Lalu ia menotok dua jalan darah di tengkuk pemuda itu supaya bisa tidur nyenyak dan tidak merasakan dingin untuk sementara. Sesudah membereskan semua, barulah Cing-Cing berangkat bersama Sun Chai. Sebenarnya, dengan menggunakan ginkang dan ilmu lari cepat Tianli Hiapeng, bidadari mengejar angin, Cing-Cing akan sampai ke Cukah Haecung paling lama. Tanda tanya hari. Tapi ginkang Sun Chai tidak sebaik Cing-Cing. Gadis itu tak berani mendului karena ia tak tahu jalan. Kalau kesasar, bisa berabe. Tapi mereka sampai juga setelah delapan hari perjalanan. Waktu itu hari sudah malam. Mereka tak keburu mendaki bukit untuk mencari rumah tabib yuk yang agak memencil. Terpaksa mereka tidur di kaki bukit, di udara terbuka. Pagi harinya barulah mereka mulai bergerak. Bersemangat ingin bertemu Gieko dan kongkongnya, Cing-Cing melesat mendului Sun Chai. Laki-laki itu cukup mengerti. Ia memandangi saja bayangan yang bergerak lincah. HMM, bukan ginkang sembarangan. Gadisah Ying ini mestinya murid serorang sakti. Heran, kenapa bisa nyasar jadi pelayan di rumah keluarga Kwan? Sun Chai menemukan Cing-Cing berdiri bengong memandangi sesuati. Ia cepat mendekat, ingin tahu ada apa dengan gadis itu. Ketika sampai di tempat, Cing-Cing, Sun Chai segera mengerti. Ia melihat sebuah rumah yang kini tinggal puing. Semuanya habis seperti bekas terbakar. Hanya tanah persegi yang mendandakan bahwa di sana pernah ada rumah tinggal. Kongkong tidak ada, kata Cing-Cing dengan suara bergetar. Sun Chai menepuk-nepuk pundaknya. Lelaki itu mengerti apa yang dirasakan Cing-Cing. Ia pun kecewa. Apakah Sin Mui, kemenakannya, tak akan ketolongan lagi jiwanya? Barangkali Kongkong sekarang tinggal di rumah Gieko, kata Cing-Cing. Ia langas menarik Sun Chai menuruni bukit lewat sisi yang lain. Apa yang ditemuinya di desa Cukaha Echung malah membuat hati gadis itu tambah khawatir. Desa itu sudah mati. Rumah-rumah sudah bobrok semua. Mereka tak berpertemu siapa-siapa di sana, bahkan tidak seekor binatang pun. Semuanya sepi. Mati. Agak jauh, Cing-Cing melihat kuburan berderet-deret. Ia cepat mendekat. Berbagai perasaan campur aduk di dadanya. Bagaimana kalau Gieeng dan Kongkongnya mati? Apa yang akan terjadi pada Cing-Ngai? Ia mengharap tidak ada nama mereka di antara kuburan itu. Tapi, kalaupun demikian, kemana ia harus mencari kerabatnya tersebut? San Looya, maukah kau menolong aku mencarikan nama Siuk dan Siqiao? San Chai mengangguk. Berdua mereka mencari dua nama keluarga itu. Aying, di sini seru San Chai yang menemukan duluan. Buru-buru Cing-Cing mendekat. Melihat nama-nama yang tertera di sana, ia langsung merasa lemas sehingga jatuh berlutut. Yuk Pahpeh, Pahbo, Xiaopahpeh, Pahbo, dan Xiaofai, gumamnya. Tapi mana nama Toako, Gieko, dan Kongkong mungkin mereka selamat. San Looya, Kongkong tidak ada di sini. Apa yang mesti kita lakukan barangkali sudah takdir kita tak boleh menemuinya. Sekarang, tak lain yang bisa kita lakukan cuma pulang. Dengan Lesu Cing-Cing berdiri, mengikuti langkah San Chai pulang. Mereka melewati kampung tetangga. Kebetulan matahari terik dan perut mereka sudah minta diisi pula. Keduanya singgah di sebuah kedai kecil. Ketika pelayan datang mengantar pesanan mereka. San Chai menanyakan keadaan kampung Cuk Khaecung yang baru mereka tinggalka. Oh, kampung itu. Semua penduduknya sudah pergi meninggalkan desa. Pindah, berpencar entah kemana, cuma begitu yang diketahui si pelayan. Ia tak dapat memberi keterangan lain. Cing-Cing menunduk sedih. Sekarang ia tak tahu bagaimana mencari kedua Gieeng dan Kongkongnya. Semenjak perginya Cing-Cing, keadaan Cing-Gi semakin gawat saja. Kedinginannya tidak berkurang. Ia sampai tak bisa tidur karenanya. Ayahnya, yang mencoba membantu dengan mengalirkan Sinkang, malah terluka sendiri karena telah memaksa diri. Ia mencoba mengajari anaknya mengatur hawa di dalam tubuh, tapi Cing-Mai tak dapat berkonsentrasi, sehingga hal itu tak mungkin dilaksanakan. Enam hari sudah lewat sejak Cing-Cing pergi. Ada dua kejadian di rumah. Keluarga Kuan. Hari itu Kuan Hujin membawakan bubur panas untuk anaknya. Ia akan menyuapi putra tunggalnya. Tanpa disengaja, bubur yang amat panas itu tumpah mengenai tangan Cing-Gi. Tapi, pemuda itu seperti tidak merasa. Ia malah heran waktu ibunya menanyakan apakah tangannya sakit. Kuan Hujin lari mendapati suaminya dan melaporkan apa yang terjadi. Kuan Piawusu cepat mendapati anaknya. Awai, sungguhkah kau tidak merasakan panas di tanganmu tidak, Tia? Kuan Piawusu tidak yakin. Ia menyuruh orang mengambil air panas dan dingin. Dengan sapu tangan, diusapkannya dua macam air itu ke tangan Cing-Gi bergantian. Tapi Cing-Gi tak merasa apa-apa. Kuan Piawusu masih tidak puas. Ia mengambil belati dan menggoreskan ke tangan Cing-Gi. Keluar darah, agak kusam warnanya, tapi Cing-Gi tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian datang laporan pada Kuan Piawusu. Salah seorang anak buahnya melihat. Si Chong Sakwa ada di rumah Tanpiawusu. Demi anaknya, Kuan Piawusu lekas datang ke rumah saingannya supaya anaknya ditolong. Sebenarnya aku tak mau repot dalam urusan ini, jawab Tanpiawusu. Ini adalah urusan anak-anak. Urusan anak kecil, baiknya orang tua tidak ikut campur. Begitu bukan, Kuan Piawusu katanya mengejek. Tapi kau beruntung, kawan. Guru silat anakku memberikan pemunah ini untuk anakmu, Tanpiawusu mengambil sebuah botol dari sakunya. Dengan syarat. Apa syaratnya? Pelayanmu yang galak itu. Kau mesti usir dia. Tidak bisa. Ia sudah mati-matian mencoba menolong anakku. Mana boleh aku tak tahu budi orang? Yah, aku tak memaksa. Begini saja. Ku berikan obat ini kepadamu tanpa sepengetahuan si Chong Sakwa. Tapi kau harus berjanji, tak akan rewa lagi soal urusan ini. Baiklah. Asal anakku sembuh, janji itu akan ku tepati, setelah berterima kasih. Kuan Piawusu pulang ke rumahnya sendiri. Memang ada perubahan pada Kuan Chin Nga'i. Ia tak lagi kedinginan, tapi ia malah kesakitan terus. Dua malam seisi rumah pedih hatinya mendengar rintihan remaja tanggung itu. Hari berikutnya Chin Nga'i tak bersuara sama sekali. Ibunya sudah ketakutan anak itu mati. Ternyata tidak. Chin Nga'i masih hidup. Dadanya masih naik turun, tanda napasnya belum putus. Tapi anak itu tak sadar berhari-hari lamanya. Ketika Chin Chin dan San Chai datang, tak heran mereka mendapati rumah yang sepi diselimuti duka. Keduanya tahu. Penyakit Chin Nga'i membuat suasana dirundung-mendung, tapi tak menyangka seberapa parah Chin Nga'i. Chin Chin marah sewaktu tahu pemuda itu diberi obat yang didapat dari Tan Piawusu. Si gendut itu pasti sengaja memberikan obat yang salah. Kuan Piawusu, kita mesti menatangi dia dan meminta dia bertanggung jawab. Kuan Piawusu menghela nafas. Tak mungkin. Aku sudah berjanji tak akan mengganggunya lagi dalam soal ini. Kau berjanji. Aku tidak akan kudatangi. Bicaranya Chin Chin terputus oleh seruan San Pau. Lihat, Weiko membuka mata. Benar, Chin Nga'i membuka matanya. Ketika melihat Chin Chin, pelan sekali kedua sudut bibir pemuda itu tertarik ke atas. Ia tersenyum. Kemudian ia memerjamkan. Lagi matanya. Menghembuskan napas panjang. Dan cuma sampai disitulah mur pemuda Kuan Chin Nga'i. San Pau menjerit memanggil nama Chin Nga'i. Kuan Hujin tak tahan melihat itu semua. Ia jatuh pingsan. Untung keburu dipegangi San Chai dan segera dipapah keluar. Kuan Piau Su cuma berdiri tegak dengan Matu berkaca-kaca. Chin Chin menggigit bibir, sebisa mungkin menahan air Matu yang hendak meluncur ke pipinya. Chin Nga'i tak suka gadis cengeng. Ia tak boleh berlaku cengeng di depan pemuda itu. Chin Chin mengepalkan jemari tangannya. Tapi, kemudian ia tak kuat lagi dan berlari keluar. Ia berlari terus, dan terus. Sampai di pinggiran kali tempat ia dan Chin Nga'i biasa bertemu. Gadis itu menatap air bening. Ada bayangan wajahnya di air. Kemudian bayangan itu berganti muka Chin Nga'i yang tersenyum. Lantas berubah lagi menjadi bayang-bayang Tan Haibun dan ayahnya berganti-ganti. Dengan gemas, Chin Chin memukul bayangan di air itu, tapi seolah bayangan ayah beranak sitan menempel di pelupuk mata, tak bisa hilang. Gadis itu makin marah. Dipukulnya air dengan lewekang. Air tersibak. Terlihat dasar yang lembab berbatu. Tapi Chin Chin belum puas. Ia mengamuk ke segala penjuru, di mana terdapat bayangan orang sitan ayah beranak. Batu-batu berpecahan, pohon-pohon tumbang, angin berkesyuran. Air sungai bahkan bergolak akibat tenaga yang dikerahkan Chin Chin. Sebentar saja tempat itu hancur berantakan. Setelah kapek, barulah Chin Chin duduk di tanah dan melampiaskan sedih hatinya dengan menangis. Malam itu tak seorang pun terlelap di rumah keluarga Kuan. Mereka semua sedang menyembahyangi Kuan Chin Nga'i. Chin Chin yang dianggap orang luar tidak ikut dalam upacara itu. Tak jadi masalah. Gadis itu sudah punya rencana lain. Ia akan menyambangi rumah keluarga tan malam ini. Sebelum pergi, Chin Chin meninggalkan surat untuk Kuan Piawosu, berisikan terima kasih atas tumpangannya dan menjelaskan rencananya, agar kelak-kalau. Keluarga Kuan dituduh membalas dendam kepada keluarga dan surat itu dapat ditunjukkan untuk membersihkan nama. Chin Chin sudah berteka tak akan kembali lagi. Rumah tan Piawosu tampak sunyi. Rupanya semua sudah bermimpi. Agak kerepotan Chin Chin mencari kamar tan Piawosu di antara sekian banyak kamar di sana. Yang ditemukan malah kamar tan Hai Bun. Mau balas pada ayahnya, tak ketemu, anaknya pun jadi, pikir Chin Chin. Di hampirinya tan Hai Bun. Ditotoknya urat di leher sebelah kiri pemuda itu. Pemuda itu terbangun, merasakan totokan di leharnya. Melihat orang di kamarnya, ia membuka mulut untuk menjerit minta tolong, tapi yang keluar cuma suara bebisik saja. Chin Chin mengangkat tangannya, hendak memukul. Hai Bun melotot ketakutan, sampai pingsan saking takutnya. Chin Chin mendengus. Tak ada perlawanan sama sekali. Sekali tangannya bergerak, kepala Hai Bun akan pecah dan tamat riwayatnya. Tan Piawosu akan merasakan hal yang sama seperti keluarga Kuan. Tapi, tunggu dulu. Tan Hai Bun tak boleh mati bersamaan dengan Kuan Chin Ngai. Kedua pemuda itu selalu bertengkar. Kalau mereka ketemu lagi, pasti berkelahi lagi. Itu tak boleh dibiarkan. Tan Hai Bun, kau belum layak untuk mati. Tapi, dendam tetap mesti dibalas. Aku akan pakai Caroline Chin Chin menempelkan telapak tangannya pada Dahi Hai Bun, lantas menyalurkan lewekang untuk merusak otak pemuda itu. Rasakan desis gadis itu puas. Sekarang kau mati tidak, hidup juga tidak. Salahmu sendiri, mencelakakan Tuan mudaku lewat tangan gurumu. Setelah dendamnya punah, Chin Chin keluar dari kota itu. Ia tak punya urusan lagi di sana. Waktunya sudah tiba untuk berkelana lagi mencari atianya. Esok harinya sisi rumah Tan Piawosu gempar. Tan Hai Bun tidak mengenali orang. Ia tak mengenal ayahnya, ibunya, kakaknya, bahkan dirinya sendiri. Sepanjang hari kerjanya cuma ketawa-ketawa sendiri di kamar sambil teriak-teriak. Chin Ngai. Mati. Aku tak punya saingan lagi. Semua harus tunduk padaku. Tunggu dulu, siapa aku? Aku siapa? Tentunya aku jagoan nomor satu di kolong langit. Semuanya. Hahaha. Tan Piawosu bingung melihat anak kesayangannya menjadi sedemikian rupa. Istrinya menangis terus-terusan. Dan anaknya yang sulung cuma bisa memandangi adiknya dari jendela karena Hai Bun tak memperbolahkan seorang pun masuk. Atia, kenapa Bun Te'e jadi begitu tanya He Cong? Tan Piawosu terdiam sejenak. Pasti katanya kemudian. Pasti Abun digunagunai oleh keluarga Kuan. Digunaguna? Aku mesti ke sana sekarang. Kuan Piawosu mesti menyembuhkan anakku. Kalau tidak, Tan Piawosu menggumam sembelari bergegas pergi. Tan Hai Cong memperhatikan adiknya yang tampak sudah tenang dan sekarang sedang duduk bengong di lantai. Hai Cong memberanikan diri membuka pintu kamar Hai Bun. Ia bertindak pelan sekali, takut kalau adiknya mengamuk, melempari dengan barang-barang seperti waktu atianya masuk pagi tadi. Bun Te'e panggilnya lirih. Hai Bun seperti tidak mendengar, terus saja menekuri lantai. Bun Te'e panggil Hai Cong lebih keras, barulah Hai Bun menoleh. Melihat orang masuk tiba-tiba diakumat lagi. Ah ah ah, jangan. Jangan. Tolong Bun Te'e, ini aku kata Hai Cong. Tapi, Hai Bun tak mengenali abangnya sendiri, terus saja menjerit-jerit. Jangan. Jangan. Ampun. Jangan ganggu aku. Bukan aku yang bunuh Shin Ngai. Suhu yang meracuninya. Bun Te'e, kau ngomong apa? Kau, kau Aying. Ah ah. Jangan mendekat Hai Bun lari menjauhi kakaknya. Ini aku, Hai Cong. Abang Mo Hai Cong mencoba menghampiri. Hai Cong. Siapa itu? Kau pasti orang suruhan Aying. Ampun. Jangan bunuh aku. Jangan Hai Bun menggelengkan kepala dan menggoyangkan tangan dengan keras. Hai Cong sudah takut saja kepala adiknya copot menggelinding ke tanah. Iya. Cepat-cepat keluar. Hatinya tergiris melihat keadaan Hai Bun yang menyedihkan. Datang ke rumah keluarga Kuan, Tan Piawasu langsung mengamuk dan menuduh Kuan Piawasu mencelakai anaknya. Keluarga yang berduka itu jadi marah melihat kelakuannya yang tidak sopan di depan meja sembahyang. Hampir saja. Pegawai-pegawai Kuan Piawasu menghajar si gendut si dan. Untung, mereka keburu dicegah majikan mereka, yang tak mau cari ribut lagi. Tan Piawasu, ada urusan bolehkah diselesaikan baik-baik? Tak perlu marah-marah, tegur sancai. Tak marah bagaimana? Anakku dicelakai orang, kau bilang aku tak usah marah sebenarnya, ada apakah dengan anakmu? Berlagak tidak tahu. Baiklah, ku sebutkan supaya semua orang di sini mengetahui keburukanmu. Tan Piawasu menghadap kepada para tamu yang datang melayat. Cui, orang ini sudah menggunakan ilmu jahat untuk meneluhan aku sehingga jiwanya terganggu. Sejenak orang-orang di sana ramai berbisik. Tan Piawasu, sungguh keji tuduhanmu. Aku tak pernah menggunakan ilmu apapun untuk meneluh orang. Bukan aku yang melakukannya. Tan Piawasu terus saja menuduh. Sancai jadi panas hatinya. Tan Piawasu, bukti apa kau menuduh kami? Kau sendiri, bukti apa menyangkal? Aku ada surat yang boleh membuktikan bahwa bukan kami yang mencelakai anakmu. Sancai mengeluarkan surat dari Cing-Cing. San Xiaotue, jangan membawa orang lain dalam urusan ini. Tegur Kuan Piawasu. Kuan Koko, rupanya kejadian ini sudah diramalkan. Namakan Aying dan surat ini adalah untuk menyelamatkan nama kita. Sancai memberikan seruat itu kepada Wan Gwe yang dapat dipercaya, minta tolong dibacakan. Wan Gwe membacakannya dengan suara keras di hadapan setiap orang. Surat Cing-Cing menceritakan semua persoalan, mulai dari perkelahian Kuan Chin Mei dan Tan Hai Bun, terus sampai saat Chin Mei dicelakai, dan masih berlanjut hingga terbukti Kuan Piawasu tidak punya salah dalam hal ini. Cing-Cing mengatakan ia melakukannya sendirian, tanpa sepengetahuan siapapun. Ia akan membalas dendam pada Tan Piawasu dan anaknya. Bukan main malu hati Tan Piawasu. Apalagi waktu seemua orang melihatnya dengan pandangan menuduh. Tanpa pamitan lagi, ia pulang dengan langkah bergegas. Di jalan ke rumah, ia bertemu dengan anaknya yang sulung. He Chong menghampirinya dengan muka pucat bagai mayat dan napas ternah. Matanya membelalak panik. Atia. Bun Tee, He Chong menunjuk ke arah rumah mereka. Ia keluar, menyelinap ke dapur, dan mengambil pisau. Tau-tau ia mengamuk seperti orang kesetanan. Banyak pelayan kita yang terluka. Tergopoh-gopoh Tan Piawasu pulang ke rumahnya. Benar apa yang dikabarkan He Chong. Baru sampai pintu depan saja, sudah ada tiga sosok mayat yang menyambut. Di ruang tengah ada enam. Di kebun belakang Tan Piawasu melihat Haibun baru saja mencabut pisau dari badan seorang yang kini sudah tak bererak lagi. Orang itu. Tak lain adalah Tan Hujin. Tan Piawasu begitu kaget sampai tak dapat berbuat apa-apa. Hanya matanya saja melotot memandang istrinya kini terkapar. Ia bahkan tak bergerak waktu Haibun mendekati dengan metenyalang dan pisau di tangan. Barulah setelah pisau itu menancap ke jantungnya, ia menjerit lirih. Sedetik kemudian nyawanya terbang menyusul istrinya yang mendului. Tan Haibun terpana melihat itu semua. Hampir ia tak menyadari adiknya yang mendekat sambil senyum-senyum. Untung ia cepat pulih. Ia mundur-mundur, menghindari adiknya yang bersikap mengancam. Hehehe, semua teman Chinmei harus kuhabisi. Kau juga kata Haibun, menuding kakaknya. Lalu ia menyerang. Haichong sedapat mungkin menangkis pisau yang bergerak ke jantungnya. Tapi, entah kenapa tenaga Haibun seolah bertambah sepuluh kali lipat. Kakaknya sudah tak kuat adu tenaga dengannya. Nyawa Haichong sudah dalam tangan adiknya. Pemuda itu sudah memejamkan matanya, pasrah. Tau-tau Haibun melepas pisaunya, memegangi kepala dan berputar-putar. Sebentar kemudian ia ambruk ke tanah, tak berkutik lagi. Sungguh menyedihkan. Satu keluarga hampir tak bersisa. Haichong menoleh. Ia mengenali orang yang baru datang. Si Chong Sakwa. Anak muda, keluargamu terbasmi karena seorang gadis cilik. Kau tahu. Dan kau tak akan dapat membalas dendam kecuali kau ikut denganku. Suara pendeta Tibet itu seolah menyihir Haichong. Ia menurut waktu diajak pergi. Di otaknya cuma ada kata balas dendam. Padahal, waktu itu Haichong tak tahu kepada siapa ia membalaskan sakit hatinya. Setelah berhasil membalaskan dendam dan pergi dari kediaman Piau Kiyokuan, Cing-Cing mengembara luntang lantung ke sana kemari. Persediaan uangnya semakin menipis dipakai membayar makan dan tidur di perjalanan. Hari ini pun uangnya sudah tinggal sedikit. Paling-paling hanya cukup untuk makan sekali lagi saja. Lalu bagaimana aku membayar penginapan nanti malam pikir Cing-Cing. Tapi perutnya yang keroncongan memaksanya untuk tidak lama-lama berpikir. Yah, bagaimana nanti saja, katanya dalam hati. Kemudian ia segera memasuki rumah makan besar. Pengah Cing-Cing menikmati hidangan yang dia pesan, datang serombongan orang berpakaian indah memasuki rumah makan itu. Tampang mereka yang menyeramkan dan pedang-pedang yang besar tergantung diinggang orang-orang itu membuat ngeri. Para pengunjung rumah makan tersebut. Para pengunjung itu mempercepat makannya. Beberapa orang bahkan membatalkan pesanan dan terbirit-birit keluar sementara rombongan yang baru datang dengan santainya menempati meja kursi yang ditinggalkan. Sebentar saja rumah makan itu menjadi sepi. Hanya Cing-Cing yang tidak peduli. Ia hanya melirik sekilas lalu melanjutkan makannya. Setelah menghabiskan makanannya, Cing-Cing berjalan keluar. Ia berjalan santai dengan kepala menunduk. Orang-orang itu membiarkannya lewat tanpa berbicara sepatah katapun. Sedari tadi mereka memang membisu. Tiba-tiba Cing-Cing iseng lagi. Sekarang ia butuh uang. Orang-orang ini kelihatannya kaya. Bagaimana kalau ia mencopet seorang dari mereka? Cing-Cing melirik. Nah, anak muda di dekat pintu itu merupakan korban yang empuk. Ia berjalan menghampiri pemuda yang sedang asyik meneguk secawan arak. Ketika melewati pemuda itu, tangannya bergerak cepat. Ia hanya menyenggol sedikit saja. Maaf gumam Cing-Cing. Ia terus saja melangkah. Ha, sekarang dompet pemuda itu ada padanya. Sebelum mereka selesai makan, tak seorang pun akan menyadari. Gadis itu berjalan memasuki gang kecil di antara dua gedung. Ia ingin tahu berapa banyak uang yang berhasil dicopetnya. Tiba-tiba ia tertegun. Kantung uang itu, dia mengenali kantung uang itu. Kantung uang yang dijahitnya sendiri, bersulam gambar naga dengan benang keperakan. Kantung uang yang diberikannya pada Feung, pangeran kerajaan Mongol. Jadi pemuda tadi, didengarnya suara banyak orang berlari dan berteriak. Dari tempatnya bersembunyi, ia lihat rombongan dari rumah makan tadi lewat. Dan pemuda yang memimpin adalah Feung. Cing-Cing keluar dari persembunyiannya. Ia tidak mau mengambil barang Feung. Tapi, bagaimana cara mengembalikannya? Rombongan tadi entah belok kemana, ia tak tahu lagi. Ia jadi terpaku di tengah jalan. Tak dipedulikannya orang-orang yang lewat memperhatikan dia. Itu orangnya teriak seseorang. Ternyata rombongan tadi kembali lagi. Tapi, tak terlihat Feung di antara mereka. Jumlahnya pun berkurang. Mungkin mereka berpisah di tengah jalan. Kalau tidak ada Feung, gawat. Bisa-bisa ia disangka copet biasa. Cing-Cing memutuskan untuk lari. Ia tak mau ditangkap di depan orang banyak. Urusan dengan Feung lain kali saja. Cing-Cing membalikan tubuhnya dan berlari. Rombongan di belakangnya mengejar. Cing-Cing menyelinap di antara orang-orang. Di jalan yang ramai ini ia tak dapat gunakan ginkang untuk melarikan diri. Tapi, musuh pun akan sulit mengejar. Beruk. Cing-Cing terguling. Kakinya tersandung sebuah keranjang yang tergeletak di tengah jalan. Celaka. Lututnya sakit sekali. Pergelangan kakinya sakit juga. Barangkali terkilir. Sekarang untuk berdiri pun rasanya tak sanggup, apalagi berlari. Pasrah sajalah. Pengejarnya semakin dekat. Jumlahnya dua kali lipat. Tapi kali ini Feiyung ada di antara mereka. Putri Lang Cing seru Feiyung. Ternyata aku tidak salah mengenali orang. Eh, kenapa kau duduk di tengah jalan? Sialan, aku tak bisa berdiri. Kau malah meledek sergah Cing-Cing dalam bahasa Mongol. Feiyung membantunya berdiri. Terkilir, ia tanyanya dalam bahasa yang sama. Siapa suruh, dikejar malah lari. Padahal kami hanya mau buktikan kalau aku tak salah lihat waktu di rumah makan. Cing-Cing melotot. Jadi kalian mengejar-ngejar cuma gara-gara itu Feiyung mengangguk. Bukan gara-gara ini Cing-Cing menyodorkan kantung uang yang dicopetnya. Lo, bagaimana itu ada padamu? Tanya Feiyung keheranan. Tadinya tergantung di sini, ia menunjuk pinggangnya. Sudah, nih, ku kembalikan padamu. Aduh, gara-gara kau dan para pengawalmu, kakiku jadi sakit. Lalu bagaimana? Bagaimana, bagaimana? Bawa aku ketabipu untuk menyembuhkan kakiku. Dan kau harus menanggung biayanya. Tentu, tentu. Biarku suruh pengawalku membuat tandu untukmu. Keisengan Cing-Cing muncul lagi. Biarku kerjai dia, katanya dalam hati. Tidak mau tolaknya. Lantas bagaimana kau gendong aku? Aku Feiyung terkejut. Menggendongmu. Kalau tidak mau, ya sudah, Cing-Cing merajuk. Biar aku di sini saja. Feiyung kebingungan. Ia tidak menyadari para pengawalnya kerepotan menahan tawa di belakang pangeran mereka. Baiklah, baiklah, naiklah ke punggungku, kita ke rumah Tabib sekarang. Cing-Cing digendong di punggung Feiyung. Ia tertawa-tawa gembira sementara Feiyung berasa kesal. Apalagi semua orang yang ditemui menertawakan mereka. Perjalanan ke tempat Tabib dirasanya jauh sekali. Akhirnya mereka sampai juga. Dengan lega Feiyung menurunkan Cing-Cing. Tabib segera memeriksa. Bagaimana tanya Feiyung dan Cing-Cing bebareng? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, jawab Tabib itu. Nona, akan kubalut kakimu. Sebentar lagi akan sembuh dan tidak sakit lagi. Tapi ingat, jangan dulu dipakai berjalan selama dua hari. Bagus kata Cing-Cing. Berarti ada kesempatan digendong lagi. Paling tidak sampai ke penginapan. Tidak mau kata Feiyung buru-buru. Punggungku sudah pegal. Harus Cing-Cing memaksa. Sebenarnya ia tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar ingin melihat reaksi Feiyung. Salah seorang pengawal Feiyung maju dan membisiki pangerannya. Feiyung meringis. Baiklah, katanya. Terpaksa digendongnya lagi Cing-Cing ke penginapan. Aduh, pundaku sakit. Keluh Feiyung setelah mengantar Cing-Cing ke kamarnya. Aduh, kasihan, kata Cing-Cing. Sudah, jangan meringis-ringis lagi. Sini, kupijiti. Nah, begitu lebih baik. Eh, Cing-Cing, tanganmu kecil-kecil sih. Kalau besar-besar, aku kerepotan dan membawanya. Kan berat, canda Cing-Cing. Feiyung, omong-omong, kenapa kau keluyuran di sini aku mencarimu? Mencariku? Ada urusan apa mau mengajakmu pulang? Aku tidak mau pulang, kata Cing-Cing. Aku lebih suka di sini. Lagipula aku belum lupa untuk mencari hati aku. Dengarkan, Cing-Cing, Feiyung memandang lekat-lekat gadis manis di hadapannya. Kakeku mulai sakit-sakitan. Ia takut ajalnya segera tiba. Dan sebelum mati, ia ingin melihat janjinya untuk mempersatukan dua negara terpenuhi. Kalau begitu, kau tunangan sama Cing-Cing saja, kan sama, mana bisa sama, kau dan dia berbeda. Ku keluh Cing-Cing. Umurku baru 14 tahun lebih sedikit. Sudah disuruh kawin. Ibu dan ayahku kawin waktu umur 14 juga. Itu kan ibu dan ayahmu. Aku lain. Tapi Cing-Cing, perjanjian antara kakeku dan kakekmu diadakan jauh sebelum kita lahir. Sudahlah, Cing-Cing mengibaskan tangan, besok-besok saja kita bicarakan lagi. Aku mau tidur. Baiklah, selamat malam, Feiyung keluar kamar. Cing-Cing membaringkan diri di atas ranjangnya. Ia betul-betul lelah. Beberapa saat kemudian ia sudah tertidur lelap. Dua hari berlalu. Cing-Cing sudah dapat berjalan lagi. Feiyung membawanya keluar untuk melihat-lihat keramaian. Cing-Cing, hari sudah siang. Mari kita makan dan kemudian berkemas. Memang mau kemana? Pulang. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.